Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel review milenial kali ini saya mau review slow cooker mereknya adalah takahi electric crockery pot ini takah ini memang yang paling banyak di pasaran ya slow cooker jadi slow cooker itu biasanya untuk manasin bubur untuk masak yang hangat-hangat lalu untuk apa itu masak-masak yang di meja itu namanya shabu-shabu dan seterusnya nah ini saya beli untuk keperluan anak saya jadi untuk bikin bubur anak kecil jadi dia tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar sehingga masih ada teksturnya yang untuk mengajarkan anak kecil umur satu sampai dua tahun jujur aja ini pembelian sudah empat tahun cuman pas anak saya yang kedua ini nggak pernah dipakai jadi lebih baik langsung aja cobain pakai Magikom atau pakai rice cooker jadi sejujurnya saya tidak terlalu memanfaatkan benda ini terlalu optimal ini harganya itu 300 ribu rupiah di 300 ribuan lah di saya cek di Shopee Tokopedia 300 ribuan dan saya pernah mengalami si potnya ini ini bahannya keramik dan bisa menghantarkan panas ini pernah pecah dan terpaksa harus beli potnya aja harganya juga hanya hampir sama hampir 300 ribuan juga jadi yang paling mahal itu sebenarnya potnya ini dibanding alatnya untuk pemanasnya ini jadi hati-hati ini jangan sampai pecah karena ini rentan sekali kalau jatuh sekali pasti pecah karena dia sangat keramik ya bukan seperti Magikom dia akan campuran dari apa itu kalau Magikom kan kuat ya kalau ini sangat rentan untuk pecah Oke ini potnya lalu ini alat pemanasnya bisa dilihat sudah agak berkarat tapi tidak mengganggu performasi produk ini potnya ya wajar lah udah 4 tahun kurang lebih seperti ini lalu disini ini materialnya besi biasa sebenarnya seperti pemanas biasa ya jadi tinggal colokin aja dan nggak ada on offnya jadi colokin langsung nyala terus disini bisa dilihat yang ini yang saya punya itu yang 0,7 liter jadi harganya beda-beda ya bahkan ada yang 2 liter itu harganya sampai jutaan sampai 1,5 1,5 juta kalau nggak salah ini yang 0,7 liter harganya 300 ribuan wattnya itu sebenarnya ini cukup salut juga untuk alat pemanas biasanya wattnya itu tinggi sampai 300 watt 400 watt tapi ini cuma 55 watt Oke mungkin karena ini cuma menghangatkan doang ya jadi wattnya kecil 55 watt lalu selebihnya ini made in Singapura Oke nggak terlalu masalah terus ini ada bautnya saya nggak tahu apa udah sih alat pemanasnya cuma simpel gini doang jadi caranya kita masak itu kita taruh alat yang mau dimasak alat bahan-bahan yang mau dimasak colokkan lalu simpan lalu tutup nah tutupnya pun seperti tutup belas biasa materialnya material besi biasa tinggal tutup tinggal tunggu deh udah gitu aja oke jadi slow cooker ini memang manfaat sekali untuk teman-teman yang suka masak masakan yang hangat terus untuk masak setengah matang seperti daging setengah matang sushi dan seterusnya dan yang paling sering dipakai untuk itu dari ibu-ibu itu adalah untuk masak bubur buat anak kecil oke jadi secara kesimpulan sejujurnya saya tidak terlalu merekomendasikan beli alat ini karena saya pun makanya nggak nggak konsisten lebih baik pakai rice cooker aja lebih praktis karena masak untuk orangtuanya masak juga untuk anaknya dengan harga 300 ribu saya tidak merekomendasikan produk ini oke itu aja review ini semoga teman-teman terbantu jika teman-teman masih bingung soal produk ini silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah jika teman-teman suka tolong subscribe channel ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok selamat menikmati